Didi Petet meninggal di usia 58 tahun karena penyakit lambung. Di akhir usianya, Didi Petet masih aktif berperan di dunia seni. Didi Widiat Moko atau yang lebih dikenal dengan Didi Petet meninggal dunia pada Jumat pagi. Almarhum meninggal di kediamannya di Bilangan Kedaung, Tanggerang Selatan, Banten karena sakit asam lambung. Sebelum meninggal, Didi Petet masih aktif berakting dalam sebuah sinetron. Namun selama bekerja, lawan main Didi Petet tidak melihat tanda-tanda penyakit. Mengeluhnya cuma sederhana. Saya ngantuk, jadi susah kalau menghafal teks. Tapi kalau sudah ditidur, kan aja barang 5 menit tidur kules, udah muncul lagi ke aktorannya. Jadi itu aja, saya aduh nggak bisa syuting. Nggak pernah dengar itu. Selama hidupnya, Didi Petet telah berperan dalam puluhan film dan panggung teater. Ketertarikannya pada dunia akting dimulai sejak SMA. Jalannya ke panggung teater terbuka setelah dirinya berkenalan dengan Hari Rusli. Didi Petet juga pernah bergabung dengan teater koma, pimpinan Nano Rantiarno. 1985, ia memulai debut filmnya dengan judul Semua Karena Gina. Namanya kian melambung setelah Didi Petet memerankan tokoh Emon dalam film Catatan Siboy. Beradu akting dengan Ongki Alexander dan Deddy Yusuf, Catatan Siboy mendulang sukses hingga 5 sequel. Karir aktingnya ditantang karena Didi Petet harus tampil sebagai sosok laki-laki kemayu. Selain digandrungi remaja era 80-an, Catatan Siboy juga sukses meraih dua penghargaan festival film Indonesia 1988. Sosok Didi Petet juga lekat dengan tokoh kabayan. Di film kabayan, Didi Petet berakting sebagai perea lucu dengan logat Hasunda. Pria kelahiran 12 Juli 1956 ini kerap tampil dalam berbagai macam karakter. Menjelang akhir hayatnya, Didi Petet masih aktif di dunia seni peran. Sejumlah pementasan teater, seminar seni peran, hingga mengajar di Institut Kesanian Jakarta menjadi aktivitas hariannya. Film guru bangsa Cokro Aminoto yang tayang 2015 ini menjadi film terakhir Didi Petet. Ayuwardhani, Husnu Adi Nugroho melaporkan untuk NET.